Halo Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, selamat malam, selamat datang kembali di UBI, bukan UBI yang biasa tetapi kita akan belajar understanding Bible in depth malam ini beserta hambanya Bapak Hendrik Timadius yang sudah bersama dengan kita semua. Sebelum kita masuk dalam acara kita, mari kita masuk dalam dunia. Segala puji dan syukur kami kembalikan kehadiratmu ya Tuhan, karena kami tahu kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan ada dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami. Semua yang Kau berikan, itu karena Engkau ya Bapak, bukan karena kami, bukan karena apa yang telah kami lakukan. Tetapi kami tahu itu adalah anugerah Tuhan. Malam ini di tengah minggu, kedua bulan Maret, kami mencap syukur Tuhan, kami punya kesempatan untuk datang belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mau lebih lagi mencari kebenaran firman Tuhan melalui UBI malam ini. Dan biarlah apa yang kami lakukan ini menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati hambamu, Urapi mulut, bibir, lidahnya, untuk menjadi seluruh berkat bagi kami semua. Dan kami menyerahkan acara kami dari awal hingga akhirnya. Semua peralatan, semua media yang dipakai, Wi-Fi yang dipakai, kami kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mendengarkan satu pujian dan setelah itu kita akan memberikan kesempatan kepada Pak Hendrik untuk memulai ulasan firman Tuhan dengan judul Kekudusan. Saya tadi sempat mencatat. Terima kasih untuk pujian dan penjembahan malam ini. Sekali lagi saya ingin menyampa Bapak Ibu yang baru bergabung, selamat datang di acara kita malam ini, UBI, di minggu kedua dari bulan Maret. Bersama kita sudah hadir, Bapak Hendrik Timadius. Saya yakin dan percaya kita sudah mengenal beliau karena ini adalah pelayanan beliau yang ketiga di Understanding Bible in Depth. Tanpa berlama-lama lagi, saya silakan waktu kepada Pak Hendrik. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Joni. Shalom. Seluruh rekan-rekan yang saya kasihi yang ada di The City Tower, baik yang ada di Indonesia maupun yang juga yang ada di luar negeri. Dan juga saya lihat tadi ada teman-teman dari Rayon yang lain juga. Shalom. Nah, malam hari ini kita akan berbicara tentang paradigma kekudusan. Saya merasa ada banyak kesalahpahaman tentang pemahaman yang namanya kekudusan. Saya juga merasa bahwa yang namanya kekudusan bukanlah topik yang populer. Jadi sudah tidak populer, jarang dibicarakan, banyak kesalahpahaman. Mungkin lengkaplah sudah. Penderitaan dalam tanda petik yang namanya kekudusan ini. sangat disayangkan. Karena itu di tahun paradigma yang baru ini kita mau koreksi mungkin paradigma-paradigma kita yang mungkin selama ini kita anggap kekudusan itu yang itu. Kita berdoa supaya roh kudus malam hari ini membukakan paradigma kita semua. yang siap oleh lambaikan tangan. Puji Tuhan. Nah, saya akan bagikan materi saya. Oke. Saya mau mulai dengan sebuah nyanyian. Nyanyian itu judulnya Trisagion. Nyanyian apa itu Trisagion? Tri artinya tiga. Hagios artinya kudus. Jadi Trisagion berarti tiga kali kudus. Dan di dalam Alkitab kita menjumpai ada dua ayat di mana sifat kudus dinyanyikan atau diserukan dan diulang tiga kali. Yang pertama kita lihat di dalam Kitab Wahyu Pasal 4 ayat yang ke-8. Kitab Wahyu Pasal 4 adalah ketika Yohanes, murid yang paling dikasih oleh Tuhan Yesus. Dia ada di Pulau Patmos karena imannya kepada Yesus. Pulau Patmos hari ini kalau kita kesana itu pulau yang instagenik. Pulau yang indah. Jadi jangan bayangin Pulau Patmos yang sekarang untuk membayangkan situasi Yohanes di Pulau di Kitab Wahyu. Tapi itu pulau-pulau yang kering kerontang dan tidak ada penghuninya. Tapi di dalam Kitab Wahyu Pasal 4 dikatakan sebuah pintu terbuka di surga. Open heaven terjadi. Dan kemudian Yohanes melihat penyembahan di surga. Dan salah satu lagu yang Yohanes dengar di surga dan dia catat di dalam Kitab Wahyu adalah lagu Trisagion ini. Ketika empat penghulu malaikat berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Wahyu 4 ayat yang ke-8. By the way, di Kitab Wahyu itu ada tujuh nyanyian surga. Kita tidak membahas itu malam hari ini, tapi saya kasih sebagai kuis. Silahkan cari di rumah. Bukankah Pak Niko sering dorong kita untuk baca Kitab Wahyu. Bahkan beliau sendiri membaca Kitab Wahyu setiap hari. Saya tantang Anda. Temukan ada tujuh nyanyian surga di dalam Kitab Wahyu. Dan ini adalah nyanyian yang pertama. Salah satu nyanyian itu. Kudus, kuduslah Tuhan. Kita lihat juga bukan hanya Yohanes, tetapi juga seorang Nabi bernama Yesaya. Di tahun matinya Raja Uzziah. Jadi di dalam sebuah peristiwa politik yang penting di dalam kehidupan Israel. Matinya Raja Uzziah. Pada waktu itu Yesaya akan diutus oleh Tuhan. Akan dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Dan Tuhan izinkan Yesaya untuk melihat dia. Yesaya melihat dia. Dan dia melihat malekat-malekat menyembah Tuhan. Dan inilah nyanyian penyembahan yang dinaikkan oleh malekat. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Trisagion ini berarti apa? Tidak ada di dalam Alkitab karakter Allah yang ketika itu diucapkan sampai perlu diulangi tiga kali. Tidak ada karakter Allah di luar kekudusan yang ketika itu diucapkan atau dinyanyikan sampai diulangi tiga kali. Berarti kekudusan itu adalah karakter Allah yang begitu ditekankan di dalam Alkitab. Karakter Allah yang begitu penting di dalam Alkitab. Tadi saya sudah buka presentasi hari ini dengan sebuah kerisauan. Bahwa yang namanya kekudusan mungkin ada salah pengertian, tidak disukai, dan sebagainya. Nah tapi ini ternyata karakter yang begitu ditekankan di dalam Alkitab. Jadi saya mengambil kesimpulan, kita harus mengharapkan malam hari ini sebuah paradigma baru Tuhan bukakan buat kita semua tentang kekudusan. Nah sebelum saya beralih ke slide selanjutnya, tadi ketika saya menyiapkan slide ini saya ingat, mencoba mengingat kedua lagu ini. Siapa aja yang pernah nyanyiin ya. Saya ingat ya saya 6 ayat 3 pernah dinyanyikan oleh Ron Kenoli. Lagu yang sangat indah, judulnya I See the Lord. Saya melihat Tuhan. Itu Ron Kenoli yang nyanyi. Wahyu 4 ayat 8, Kudus Kudus La Tuhan. Saya teringat pada waktu tahun 90-an, awal saya bertobat. Saya mendengar sebuah lagu dari kaset, bahkan saya punya kasetnya begitu. Sebuah lagu judulnya Kudus Kudus La Tuhan diciptakan oleh pendeta Cece Marlatu. Lagunya itu cukup populer. Lagu yang berkata begini, Kudus Kudus La Tuhan. Dan ketika saya membaca kaset itu, saya ingat ini kejadian tahun 90-an, sudah cukup lama. Pendeta Cece Marlatu menyaksikan bagaimana dia dapat lagu ini. Dia saksikan bahwa ketika satu ketika dia sedang berdoa, tiba-tiba dia mendengar nyanyian. Dia bukannya impresi, tapi dia mendengar nyanyian yang berkata, Kudus Kudus La Tuhan, Allah semesta alam. Jadi dia dengar kata-katanya, dia dengar melodinya. Jadi dia kemudian tuliskan itu menjadi lagu yang tadi. Dan kemudian baru baiknya, Kudatang Tuhan dalam hadiratmu. Itu dia yang karang sendiri, dia tidak dengar dari surga. Tapi yang referennya, Kudus Kudus La Tuhan Allah semesta alam, itu dia dengarin lagu itu dari surga. Jadi saya percaya ini adalah sebuah pengalaman yang universal untuk mengalami yang namanya kekudusan Tuhan. Oke, mari kita sekarang mencoba untuk memahami apa itu makna kekudusan. Kekudusan itu punya beberapa arti. Arti yang paling sering kita pahami adalah kekudusan itu tanpa cacacela. Yang mana betul, tapi itu bukan satu-satunya arti. Itu bukan satu-satunya makna. Jadi saya mau menunjukkan apa makna kekudusan di luar yang kita sudah tahu semua. Allah itu kudus artinya apa? Allah tidak bercacacela. Sekarang Allah itu kudus. Maka kamu, saya dan kamu harus juga kudus. Bisa kak itu kita tidak bercacacela? Nah, itu pertanyaan yang menarik. Mungkinkah Anda dan saya sempurna tanpa cacacela? Oke. Pertanyaan ini menarik, tapi bukan dijawab di dalam sesi ini. Tapi di dalam sesi UBI berikutnya. Mungkinkah kita menjadi sempurna? Oke. Jadi makna kekudusan yang lain yang sering tidak dibahas adalah Kekudusan ini menggambarkan keterpisahan dan keberbedaan Allah jika dibandingkan dengan segala ciptaannya. Keterpisahan, terpisah dari yang lain, berbeda dari yang lain, tidak ada yang bisa disetarakan atau disamakan dengan satu kategori yang kita sebut Allah. Kita ini meskipun kita mahluk yang mulia diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Kita ini satu kategori, maaf ya, dengan binatang dan tumbuhan. Satu kategori mahluk hidup, betul ya? Apa lagi? Makhluk ciptaan Tuhan. Jadi kita bukan the only one in the category. Kita bukan satu-satunya di dalam kategori kita. Ada yang lain, tumbuhan dan binatang. Tetapi kalau kita bicara Allah, dialah satu-satunya di dalam kategori Allah. Dia berbeda, dia terpisah, dia kudus. Jadi dengan demikian Allah itu berbeda dari segala konsepsi pribadi ilahi lain yang ada di dalam benak manusia sepanjang peradaban. Karena itu sekarang kita mengerti ya. Kenapa ada perintah seperti ini di dalam kitab keluaran. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di ladang, di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan membuat bagimu patung. Ini berbicara tentang apa? Saya pernah dengerin satu orang pengkotba terkenal di YouTube, pengkotba Amerika. Dia tidak setuju kalau di gereja ada gambar Yesus. Kenapa alasannya? Karena keluaran 24 ayat 4 bilang, Jangan membuat bagimu patung di dalam terjemahan bahasa Inggris. Patung itu carved image. Gambar yang diukir. Patung. Jadi dia tidak setuju. Saya tahu. Tidak usah ditunjukkan di mana. Ada gereja di kalangan kita juga. Gereja-gereja di mana ada gambar atau mozaik. Tentang Yesus. Ini ada pengkotba terkenal. Tidak setuju. Tapi sebenarnya ayat ini maknanya apa sih? Apa maknanya tentang kita sekarang? Kamu jangan coba-coba pasang gambar Yesus ya. Nanti kamu nyembah berhala. Saya tidak berpikir begitu. Karena ayat ini bicara tentang kekudusan Tuhan. Ingat ya, Tuhan itu satu-satunya. Di dalam kategori ilahi. Tidak ada yang lain. Dia terpisah. Jadi jangan coba-coba untuk memposisikan sesuatu atau pribadi ilahi yang lain. Disetarakan dengan Tuhan. Itulah maksud keluaran 20 ayat 4 ini. Tapi namanya bangsa Israelnya Tegar Tengpuk. Kita tahu di dalam kisah patung nembu emas. Sebagai mana Harun karena desakan orang-orang yang ditinggalkan Musa. Musa lagi naik ke Gunung Sinai. Harun didesak orang-orang. Oh ini Musa hilang kemana? Sekarang kita mau tolong tunjukkan Tuhan kepada kita. Dibikinlah Tuhan dari Tuhan dalam tanda petik patung nembu emas. Dan yang paling parah, Harun sendiri pemimpin Israel yang panggil patung lembu emas itu sebagai Tuhan. Huru besar semua dalam Alkitab kita. Yang artinya itu Yahweh. Itu patung lembu emas itu Yahweh. This is Yahweh. Nah parah banget ya si Harun itu. Nah jadi kira-kira kekudusan itu seperti itu. Menggambarkan keterpisahan dan keberbedaan Allah dari segala ciptanya. Sehingga kalau kita mau renungkan karakter Allah yang lain. Yang paling populer karakter Allah itu apa ya? Bener. Kasih. Allah itu adalah kasih. Jadi kalau orang-orang ditanya apa sih karakter yang paling ditekankan di Alkitab tentang Allah? Pasti 90% orang jawab kasih. Jarang yang jawab kekudusan. Kasih betul. Nah kasihnya Tuhan karena dia kudus. Karena itu kasih Tuhan berbeda dan terpisah dari segala kasih yang ada. Yang pernah kita kenal. Dia berbeda. Dia satu-satunya kasih yang seperti itu. Kasih yang dihidupi di dalam pribadi itu di tunggal. Bapak mengasihi anak-anak. Bapak roh kudus mengasihi bapak dan anak. Kasih yang kekal selama-lamanya. Kasih yang tidak membutuhkan pribadi yang lain untuk terjadinya kasih. Saya tidak bisa bilang orang yang mengasihi kalau tidak ada saudara-saudara semua. Betul? Saya tidak bisa bilang saya ini orang yang penuh dengan kasih. Kalau tidak ada objek kasihnya. Tapi berbeda dengan Tuhan. Tuhan adalah kasih. Meskipun tanpa objek kasih. Sebelum manusia diciptakan. Sebelum ada ciptaan. Allah adalah kasih. Allah tidak menjadi Allah yang kasih karena ada manusia. Allah sudah menjadi Allah yang kasih karena dia kudus. Dia berbeda. Kasihnya itu berbeda. Kasihnya itu ada di antara pribadi tritunggal. Ini sekedar untuk menggambarkan. Kalau kita tidak memahami kekudusan, kita akan gagal memahami kasih Allah. Kita akan mungkin mencoba memahami kasih Allah dari sisi romantisme yang mana tidak salah. Itu sebagian aspek dari kasih Allah. Dari sisi apa? Kedekatan. Oke, yang mana itu juga tidak salah. Itu sebagian dari kasih Allah. Tapi kasih Allah seperti yang kita lihat di dalam pribadi tritunggal. Begitu saling mengasihi. Tapi kasih yang seperti itu juga bisa bilang, Bapak kepada anak, kamu aku utus ke dunia. Anaknya yang tunggal dikirim ke dunia untuk mati. Menebus dosa saudara dan saya. Kasih yang mana yang seperti itu tidak ada. Kasih yang seperti itu hanya bisa ada karena Allah kudus. Saya bisa ngomongin ini untuk sifat ala yang lain, keadilan dan seterusnya. Tapi saya stop sampai di sini aja ya. Sekedar untuk memberikan gambaran betapa pentingnya, betapa mendasarnya karakter Allah yang namanya kekudusan ini. Oh, by the way, ada nggak yang suka dengan band Amerika, Jesus Culture? Pasti ada ya. Mereka tulis satu lagu judulnya Holy. Ada satu lirik di dalam lagu itu yang bagi saya lirik itu alkitabia banget. Saya nggak tahu saudara menyadari nggak lirik itu alkitabia. Lagu Holy itu kan dari Jesus Culture ya. Bercerita tentang, saya mau ketemu dengan engkau Tuhan. Saya ada di tempat kudusmu. Saya mau ketemu dengan engkau. Kemudian lirik lagu itu bilang, There is only one word come to mind. Ada satu kata yang langsung teringat di kepala saya. Begitu saya lihat mukanya Tuhan. Apa kata itu? Holy, holy is the Lord God Almighty. Itu kata lagu itu. Nah, itu lirik yang sangat alkitabia berdasarkan tadi pemahaman yang sudah kita bahas bersama ya. Jadi kalau ketemu Tuhan yang kita tahu kudus. Karena itu sudah menggambarkan dia berbeda, dia terpisah. Dan tidak ada yang seperti dia. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin akan cukup membingungkan. Tapi biasanya paradigma yang baru dimulai dengan kebingungan. Betul nggak sih? Ada nggak sih paradigma yang baru dimulai? Ah, gue udah tahu itu. Oke, ini cukup membingungkan ya. Tapi bear with me, ikuti saya. Yang saya sebut sebagai paradoks kekudusan. Oke, apa itu paradoks kekudusan? Pertama-tama, apa itu paradoks? Paradoks itu berbicara tentang dua hal yang seolah-olah bertentangan. Seolah-olah saling kontradiksi. Tetapi sesungguhnya tidak. Ada hal yang kontradiksi. Panas dan dingin. Es tidak bisa panas dan dingin sekaligus. Es yang panas tidak lagi jadi es. Es itu dingin. Itu kontradiksi. Tapi paradoks ada sesuatu yang kontradiksi, tetapi sesungguhnya tidak. Oke, coba. Jadi kalau bicara paradoks kekudusan apa? Yang pertama, sifat kudusnya Tuhan. Tadi kan berbicara tentang apa? Keterpisahan. Berarti Allah terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah. Allah berbeda. Allah terpisah. Berarti kalau manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan Alkitab katakan tidak seorang pun yang benar. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Betul? Itu Alkitab yang bilang. Dan kalau manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Berarti Tuhan harus terpisah dengan manusia yang berdosa. Karena dia kudus. Nangkep ya sampai di sini. Bukankah itu makna kekudusan terpisah? Nah, akan tetapi kekudusan Tuhan ternyata bukan hanya kekudusan yang memisahkan atau menghakimi segala yang tidak kudus. Ya, betul. Pada akhirnya kalau tidak ada penebusan oleh darah Yesus, maka segala yang tidak kudus akan dipisahkan dari Allah dan dihakimi di neraka. Betul itu. Tapi betapa luar biasanya ketika kita menyadari bahwa kekudusan Tuhan yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus, itu adalah kekudusan yang menjangkau dan meraih manusia yang berdosa dan menyediakan bagi mereka sarana pengudusan. Aneh nggak di sodara? Kelihatnya bertentangan nggak? Tuhan itu kudus. Dia harusnya terpisah dengan manusia berdosa. Tetapi kekudusan Allah ternyata kekudusan yang bukan hanya memisahkan diri. Tapi kekudusan yang menjangkau manusia yang berdosa itu. Dia kirim anaknya yang tunggal di dalam wujud daging. Tapi dia tanpa dosa. Untuk menebus dosa-dosa kita dan menguduskan kita. Wow. Nah, sodara. Mari kita embrace. Mari kita peluk. Kita adopt. Kita pahami kedua sifat kekudusan ini. Dia memisahkan, tapi dia juga menjangkau. Yuk, sekarang kita tanam dua-duanya di dalam paradigma kita. Nanti pembahasan kita selanjutnya akan membahas kedua hal ini. Kalau satu hilang dari yang lain, maka kekudusan yang kita pahami ada kekudusan yang pincang. Tadi saya udah nyatakan kerisauan saya tentang betapa banyaknya kesalahpahaman tentang kekudusan. Nah, sekarang mari kita lihat salah satu gambaran yang ada di benak kita. Atau katakanlah di benak rekan-rekan yang masih muda. Kalau mendengar kata kudus, mungkin beberapa menggambarkan. Yang, well, bosenin. Bosen, apalah, munafik atau apapun itu ya. Keluar kata-kata itu. Gambaran-gambaran yang, iya bagus sih. Iya, kita bilang gitu sih. Cuman lu ngomongnya gitu, terus gua jadi gimana gitu. Kira-kira gambaran itu yang muncul. Bukan gambaran yang klesen. Bukan gambaran yang, well, kudus. Wow, haleluya. Kalau berkat, kalau Tuhan itu baik, haleluya. Amen. Tuhan baik, amen. Tuhan baik buat saya, amen. Tuhan kudus. Garo-garo dulu. Gitu ya, kira-kira. Nah, mari kita siap-siap untuk berubah paradigma ya. Kita mau melihat kekudusan yang termanifestasi. Jadi, betapa luar biasa, indah, dan mulia apabila manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, berarti dia berpotensi membawa karakter Allah di dalam hidupnya. Kalau sampai manusia yang seperti ini memenuhi bumi, kita tahu itu tidak terjadi karena lebih dahulu manusia jatuh dalam dosa. Jadi, yang memenuhi bumi adalah gambar Allah yang rusak. Tapi bayangkan kalau gambar Allah yang baik dibawa oleh manusia, dan manusia menaklukkan bumi, dan bumi dipenuhi dengan kemuliaan, dengan kekudusan Tuhan. Yang berarti kekudusan termanifestasi atas seluruh bumi. Apa yang kita bisa bayangkan kalau kekudusan itu mengkamiri, menggarami, menyelimuti bumi? Karena manusia yang dalam gambar dan rupa Allah memenuhi, menaklukkan bumi beranak cucu. Perhatikan apa yang Tuhan pandang setelah dia di hari yang keenam menciptakan manusia. Dia kemudian melihat seluruh ciptaannya. Bukan hanya lihat manusia. Hari keenam dia menciptakan manusia, kemudian dia melihat seluruh yang dia ciptakan dari hari pertama sampai hari pertama. Dan kemudian Tuhan berkata, sangat baik. Apa itu baik? Segala sifat positif, termasuk yang namanya keindahan, kedambaan, dan sifat-sifat yang menyenangkan. Itulah baik. Jadi baik jangan hanya dimaknai goodness. Tapi baik di sini adalah beautiful, desirable, dan pleasant. Menyenangkan, didambakan, dan itu indah. Kira-kira ini gambaran-gambaran yang harusnya ada di dalam otak kita ketika kita membayangkan bagaimana kekudusan itu menyelimuti bumi, dan kemudian Tuhan katakan ini sangat baik. Jadi harusnya kekudusan diasosiasikan, dibayangkan dengan keindahan, kedambaan, dan sifat-sifat yang menyenangkan. Well, tapi kenapa itu tidak terjadi? Ini dia, ini dia paradigma. Jadi ini adalah kekudusan. Oke, mari kita lihat beberapa ayat untuk membuktikan hal ini. Jadi kekudusan itu sesuatu yang didambakan tadi, sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan. Masmur 96 ayat 6, keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Di dalam King James Version, honor and majesty are before him, strength and beauty are in his sanctuary. Lihat ya. Strength and beauty, kekuatan dan keindahan ada di tempat kudusnya. Ada keindahan di tempat kudusnya Tuhan. Ayat yang ke-9, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Oh, worship the Lord in the beauty of holiness. Kita bersyukur, saya bersyukur banget. G.B.I. Gato Subroto punya lagu tentang ini. Lagunya Om Deni Tumiwa. Berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Waduh, saya seringkali nangis kalau nyanyi lagu itu ya. Terima kasih Om Deni untuk lagu yang indah. Ini diambil dari Masmur 96 ayat yang ke-9. Jadi kekudusan adalah keindahan. Adalah sesuatu yang didambakan. Adalah sesuatu yang menyenangkan. Jadi salahnya siapa kalau sekarang sebagian orang membayangkan kekudusan itu kayaknya munafik, kekudusan itu kayaknya tidak menyenangkan. Justru sebaliknya yang tidak kudus, yang simpul, itu yang menyenangkan. Itu menyenangkan makanya dilarang. Coba andaikan tidak ada neraka. Andaikan tidak ada tempat yang namanya neraka. Hanya ada satu tempat yaitu surga. Lalu orang dikasih pilihan. Kamu mau lakukan perbuatan kudus? Atau kamu mau lakukan perbuatan yang simpul? Dosa. Tidak ada neraka ya. Ini berandai-andai. Kok kayaknya orang ada yang lakukan dosa kalau tidak ada neraka? Cuma masalahnya ada neraka. Jadi kepaksa saya hidup kudus. Ini paradigma yang masih banyak menghantui orang-orang Kristen. Padahal seharusnya tidak demikian. Mari kita sekarang gali terus apa yang Alkitab katakan. Tentangnya namanya kekudusan yang harusnya mengubahkan paradigma kita. Oke. Kalau saya bilang pastif. Pastif. Pastif kamu harus kudus. Gimana yang Bapak bayangkan dengan kot bayang seperti itu? Kira-kira mungkin kalau saya dibilangin pasti ngomong sama saya. Pak Hendrik kamu harus kudus. Terus saya membayangkan. Wah saya salah apa nih? Wah saya berarti. Apa kemarin saya dengerin musik yang salah nih Pastif? Apa Pastif lihat saya kemarin ke Biosko? Tidak tahu gitu. Jadi kira-kira itu yang ada di benak saya. Apa yang mencemari saya? Bener gak sih Pak Sip itu kan? Apa yang bikin kotor saya nih ya? Kok sampai Pastif bilang sama saya Pak Hendrik hidup kudus ya? Aduh. Wah. Bener gak itu paradigma yang biasanya kita paham tentang kekudusan? Tidak salah sepenuhnya. Tidak. Tapi saya mau kita lihat paradigma yang baru. Lukas 5 ayat 12 sampai 14. Sekarang saya mau share firman Tuhan ya. Lukas 5 ayat 12 sampai 14. Saya mau kasih lihat teksnya. Supaya kita menyimak bersama. Ini. Lihat ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14 dari ayat ini. Satu kali Yesus berada di sebuah kota. Di situ ada orang yang penuh pusta. Ketika ia melihat Yesus tersungkurlah ia dan memohon Tuhan. Jika Tuhan mau Tuhan dapat mentahirkan aku. Cleanse. Membersihkan. Mentahirkan. Memuduskan. Memurnikan aku. Lalu Yesus mengelurkan tangannya. Menjama orang itu dan berkata. Aku mau. Jadilah engkau mentahir. Jadilah engkau clean. Tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit pustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan kepada siapapun juga dan berkata. Pergilah. Perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persepahkanlah untuk pentahiranmu. Persembahan seperti yang diperintahkan Musa. Persembahan apa yang diperintahkan Musa? Di Indonesia tidak jelas. Coba lihat yang bahasa Inggrisnya. Lihat. O offering for your cleansing. Persembahan karena kamu sudah ditahirkan. Seperti yang diperintahkan Pak Musa. Jadi hanya dalam tiga ayat kita menjumpai tiga kata ini. Tahir. Tahir dan tahir. Clean. Clean. Dan cleansing. Jadi dari cerita yang singkat itu apa yang kita bisa simpulkan tentang yang namanya kegudusan. Saya kembali ke slide saya. Ketika Yesus menjama orang sakit pusta. Harusnya kenajisan. Unclaimedness. Kenajisannya orang sakit pusta. Transfer ke Yesus. Dan Yesus menjadi najis. Yesus harus melakukan ritual-ritual pembasuhan. Dan dia harus menunggu beberapa saat lamanya. Baru Yesus bisa jadi tahir lagi. Itu ya paradigma taurat. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi bukannya Yesus jadi najis. Tetapi yang najis itu yaitu orang yang penuh pusta itu menjadi tahir. Saudara bisa membayangkan. Bukan kenajisan yang transfer kepada Yesus. Tetapi kekudusan yang transfer dari Yesus kepada orang yang hajis. Pernahkah kita membayangkan kekudusan itu seperti ini? Atau kita lebih banyak membayangkan najis yang transfer ke kita? Lebih dari kita membayangkan kekudusan yang kita transfer karena kita ada di dalam Yesus. Bukan karena kita orang sempurna. Karena kita ada di dalam Yesus. Karena kita punya roh kudus di dalam kita. Dan kekudusan itu transfer. Mana yang kita lebih sering kita pikirin? Kita dinajiskan atau kita mentransfer kekudusan? Mari kita renungkan kisah Yesus ini. Kekudusan itu menular. Oke. Let me tell you a story. Pada waktu SICC belum lama dibangun. Pada waktu itu SICC dipakai untuk sebuah acara yang bukan acara rohani. Bukan juga diadakan oleh anak Tuhan. Sebelum saya kurang tahu persis pada waktu itu acara itu acara apanya. Tapi beberapa hari sebelum acara itu berlangsung, pihak panitia acara mengirimkan seseorang masuk ke dalam SICC. Siapakah orang yang masuk ke dalam SICC itu? Bukan orang biasa. Karena orang itu terlihat keliling-kelilingin sambil melakukan ritual-ritual tertentu di dalam SICC. Sampailah peristiwa itu, kabar peristiwa itu ke pendoa. Pendoa dengan cepat lapor ke Pastor Niko. Wah gawat nih Pastor Niko. Ya mungkin gini bahasanya kira-kira ya. Tercemar nih gedung kita. Ini udah dijampi-jampi. Kira-kira gitu mungkin ya. Apa respon dari Pak Niko? Ada yang bisa nebak respon dari Pak Niko? Pak Niko bilang begini. Kamu salah. Kamu pikir mana yang lebih powerful? Hadirat Tuhan yang ada di SICC atau kuasa orang itu? Atau itu kuasa dari siapa? Mana yang lebih powerful? Tidakkah seharusnya kita berpikir orang itu di jama Tuhan? Dan bukannya orang itu menajiskan hadirat Tuhan yang mulia di gedung ini? Oh I see. Ya bener juga. Ini cerita yang saya nggak ingat apakah Pak Niko pernah ulang cerita ini. Kalau yang cerita yang satu lagi yang gedung Paramon di Bandung kan seringnya. Tapi yang ini saya ingat. Dengan memori saya saya tulis dan saya bikin tulisan. Saya kasih ke Pak Niko. Pak Niko tidak membantah. Jadi saya bisa anggap ini cerita yang valid. Saya tidak salah mengingat cerita ini. Jadi saya bersyukur bahwa yang tadi kita ngomongin itu bukan teori doang. Kita udah alami. Kita punya teladannya gitu ya. Lewat kisah ini. Wow luar biasa. Saya mau tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang hebat. Yang membukakan paradigma sampai sejauh ini. Tentang kekudusan. Haleluya. Puji Tuhan. Kekudusan itu tadi menyenangkan. Kekudusan itu tadi bisa transfer. Dan kalau kekudusan itu transfer apa artinya? Buat apa kekudusan itu transfer? Tentunya untuk menjangkau. Nah di dalam imamat pasal 19. Ini kitab yang jujur ya. Jujur ngomong ya. Yang paling bosenin kalau dibaca. Benar gak sih? Gak usah pura-pura deh. Yang paling bosenin baca kitab imamat. Kalau bisa kita skip tuh. Kira belasan pasal pertama gitu ya. Yang bicara tentang korban-korban. Nah tapi ada sesuatu yang luar biasa di dalam kitab imamat. Apa itu? Oke. Tuhan berkata begini. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan alamu kudus. Oke. Wow. Apa yang saudara bayangkan ketika kalau Tuhan ngomong gini. Hendrik kuduslah kamu sebab aku Tuhan alamu kudus. Saya mungkin akan ngomong gini sama Tuhan. Tuhan engkau Tuhan kudus. Saya manusia yang tidak sempurna. Bagaimana bisa aku kudus? Tuhan aku gak bisa. Jadi seperti standar yang kamu inginkan Tuhan. Engkau Tuhan. Aku manusia yang penuh kekurangan. And you expect me to be holy. Kira-kira gitu ya. Kira-kira gitu. Saya yakin respon seperti ini mewakili sebagian anak-anak Tuhan. Kalau mau jujur ya gitu. Bener gak? Kita memahami ayat itu seperti itu. Ya. Oke. Mari kita lihat lebih lanjut. Oke. Tapi yang Tuhan maksud sebenarnya bukan seperti itu. Oke. Sekali lagi ya. Nanti di ubi berikutnya kita akan membahas mungkinkah kita menjadi sempurna. Mungkinkah kesempurnaan itu terjadi di dalam kehidupan orang Kristen. Ya gitu ya. Oke. Tapi Tuhan bilang begini. Aku ini Allah yang kudus. Aku Allahmu sudah ikat janji dengan engkau. Bikin covenant. Karena itu. Do this. Lakukan ini. Karena aku kudus. Dan kamu juga harus kudus. Di dalam ayat ini tidak tersirat pengertian. Aku sempurna. Kamu harus sempurna juga. Tidak begitu. Ya. Aku kudus. Kamu kudus. Dan what? Nah ini dia. Ini yang paling penting. Dan what-nya apa? Yang banyak dipahami mungkin. Ya Allah kudus. Kamu juga kudus. Jaga mata. Jaga mulut. Ya enggak salah juga. Again ya saya enggak bilang salah. Cuma saya mau tunjukin paradigma yang baru. Apa yang Alkitab katakan. Bukan dari kata saya sendiri. Then what? Lalu apa? Nah menarik. Ayat dua bilang kuduslah. Kamu sebab aku Allahmu adalah kudus. Lalu kemudian untuk menjawab pertanyaan. Lalu ngapain? Kamu kudus lalu ngapain? Perhatikanlah ayat ini. Tuhan meminta orang kudus untuk apa? Satu. Ayat tiga bilang. Hormati ibu dan ayah. Perhatikan orang miskin dan orang asing. Berlaku adil kepada sesama. Bertindak jujur. Ternyata ketika Tuhan bilang. Kuduslah kamu karena aku kudus. Tuhan minta kita itu menjangkau sesama kita. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan hanya berdampak secara personal. Saya tidak bercaca-cela. Saya steril. Bukan. Tapi lebih dari itu harus berdampak secara horizontal. Kekudusan itu menjangkau. Kekudusan itu bukan buat diperem kita kudus. Bukan menjangkau dan berdampak horizontal. Seperti yang ditunjukkan di dalam ayat-ayat lanjutan. Di dalam imamat 19 ini. Lihat juga. Yang tadi saya bilang. Kenapa kitab imamat membosankan? Karena 16 pasal pertama bicara tentang. Sembeli ini. Curahkan darahnya begini. Cipratkan begini. Bakar yang ini. Jeroannya keluarin. Kita skip. 16 pasal pertama. Bicara tentang ritual. Jadi apa? Setelah ritual. Pasal 17 dan seterusnya bicara tentang etikal dan komunal. Pasal 17 sampai 22 dari kitab imamat menggambarkan. Kalau Tuhan kudus. Maka karakteristik kehidupan dari umat yang kudus itu apa? Dua hal yang Tuhan tunjukkan. Justice, kebenaran keadilan. Dan love, kasih. Kebenaran dan kasih itulah karakteristik dari umat Tuhan yang hidup kudus. Yang digambarkan di dalam kitab imamat. Kebenaran dan kasih itu apa? Sifat yang menjangkau orang lain. Dua slide lagi. Slide yang kedua terakhir ini. Kekudusan itu semakin menguat. Kitab Wahyu 22 ayat 10 bicara tentang apa? Barang siapa berbuat jahat, ini bicara tentang akhir zaman. Jangan meteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, kata malaikat kepada Yohanes, sebab waktunya sudah dekat. Daniel sama malaikat dibilang, Daniel meteraikan kitabnya. Tutup kitabnya. Tutup bukunya. Yohanes, jangan tutup bukunya. Jadi berlawanan perintahnya. Jangan tutup, karena waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang semar, biarlah ia terus semar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Kenapa Tuhan bilang dengan gaya bahasa yang seperti ini? Yang jahat biar tambah jahat. Itu kan bahasa sederhana. Yang benar biar tambah benar. Yang jahat biar tambah jahat. Tentu bukan berarti Tuhan pengen orang jahat bertambah jahat. Tuhan pengen orang jahat bertobat tentunya. Tapi gaya bahasa ini dipakai Tuhan untuk menyadarkan orang bertobat, mengingat waktunya sudah singkat, waktunya sudah sempit. Waktu yang tersedia sangat singkat untuk terjadinya pertobatan. Jadi cepat-cepat. Kalau enggak, orang akan mengalami dua hal ini. Entah itu sikus kekudusan atau lingkaran setan. Lingkaran setan itu apa? Seseorang mulai tidak kudus. Karena dia mulai tidak kudus. Dia semakin tidak bisa menyukai perbuatan kudus. Karena dia semakin tidak bisa menyukai perbuatan kudus. Dia makin tidak kudus. Karena dia makin tidak kudus. Dia makin benci lagi perbuatan kudus. Makin menguat kecemaran itu. Itulah lingkaran setan. Demikian juga kalau ada lingkaran setan, ada lingkaran kekudusan. Ada sikus kekudusan. Ketika orang hidup kudus, dia makin punya kapasitas untuk mencintai perbuatan kudus. Ketika dia disenangkan dengan perbuatan kudus, dia akan semakin kudus. Ketika dia semakin kudus, dia akan punya kesenangan untuk memilih lagi perbuatan-perbuatannya kudus. Demikian seterusnya. Dan itu terjadi di akhir zaman. Kekudusan itu menguat. Jadi kita pilih siklus kekudusan. Dan yang terakhir. Ini pertanyaan yang ada di hati kita semua. Itu impossible nggak? Bisa nggak kita lakukan? Ingat kita, ayat 16 bilang kan ada tertulis, Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kan tadi saya jawab sama Tuhan. Tuhan, aku nggak bisa Tuhan. Aku nggak sempurna Tuhan. Sampai mati pun juga aku belum sempurna nih Tuhan. Bagaimana Tuhan ekspek aku jadi seperti Tuhan kudus? Benar kan? Yang lupa dibahas ayat 16 sering diucapkan. Tapi yang lupa dibahas adalah ayat 13. Mau kita sama-sama baca ayat 13? Untuk mengingatkan kita ya. Untuk kita bisa memahami ayat 16. Kita baca ayat 13 ya. Dua, tiga. Sebab itu, siapkanlah akal budimu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas apa? Atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Baru setelah itu kita mampu lakukan ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan seterusnya. Hiduplah kudus maksudnya. Jadi ternyata ini mampu dilakukan kalau kita mulai dari titik pijat yang benar. Yaitu atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kamu pada waktu penyataan Yesus. Apa sih maksudnya Pak? Akan ada anugerah khusus yang diberikan kepada kita pada saat Yesus datang kali yang kedua. Harapkan itu. Letakkan akal budi kita. Letakkan pengharapan kita kepada anugerah yang akan kita terima pada saat Yesus datang kali yang kedua. Dan kalau kita lakukan itu, kita punya kemampuan. Kita dimampukan untuk hidup kudus. Seringkali orang mau hidup kudus dengan kekuatannya sendiri. Dan lupa dari mana kemampuan, keinginan, kehendak, atau kecenderungan untuk hidup kudus itu berasal. Dari anugerah atau kasih karunia yang akan kita terima pada saat Yesus datang kali yang kedua. Saya percaya, saya berdoa supaya kita menghidupi anugerah ini. Orang yang dikasih anugerah padahal dia tidak layak menerima anugerah itu akan menjadi orang yang hidup sungguh-sungguh. Karena sudah dia sangat dikasihi. Karena dia diberikan lebih daripada apa yang dia layak terima. Dia akan terima segala anugerah itu dan berkata kepada Tuhan, Tuhan aku tidak akan sia-siakan anugerahmu. Saya akan hidup seperti yang kau kehendaki, yaitu hidup kudus. Oke, semoga Tuhan Yesus lewat kau kudusnya mengubahkan pada dekma kita tentang kekudusan. Sehingga kita semua dimampukan untuk hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Hendrik, luar biasa pembahasannya. Saya sampai melihat banyak hal yang baru yang mungkin selama ini kita tidak pernah mengerti bersama. Tapi saya ingin melihat tiga hal yang Bapak tadi sebutkan. Kekudusan itu menular. Kekudusan itu menjangkau. Dan kalau kita sudah masuk dalam kekudusan itu akan semakin kuat dalam kehidupan kita. Pak Hendrik, tanpa buang banyak waktu, kita ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya langsung saja dalam sisi tanya jawab. Yang pertama Pak, bagaimana kita dapat melatih diri agar pemahaman kita terhadap kekudusan Tuhan itu didambakan. Tanpa kita menjadi familiar dalam kurung mengetahui batasan. Dekat dalam dembaan tetapi tegas dan jelas dalam penghormatan. Boleh diulang pertanyaannya Pak? Agak panjang ya Pak. Bagaimana kita dapat melatih diri agar pemahaman kita terhadap kekudusan Tuhan itu didambakan. Tanpa kita menjadi familiar dalam kurung mengetahui batasan. Dekat dalam dambaan tetapi tegas dan jelas dalam penghormatan. Dekat dalam dambaan, tegas dan jelas dalam penghormatan. Bagus, itu satu keseimbangan yang kita butuhkan terkait dengan kekudusan. Jadi bagaimana tadi menumbuhkan sifat bahwa kekudusan itu didambakan tanpa kita menjadi familiar. Dan tetap jadi seimbang. Karena gini, saya coba tangkap dari makna dari pertanyaan ini. Pak Hendrik, kalau kita tinggalkan, maksudnya kalau kita sekarang diajarin kekudusan itu didambakan. Apa nanti orang yang berdosa nggak takut bikin dosa lagi? Coba kalau saya bilang, hati-hati ya, kamu harus kudus ya. Kamu dosa dikit, ngeraka misalkan gitu kan ya. Kan lebih mantap tuh Pak. Sekarang Bapak mau ngajarin, mau kasih paradigma kekudusan itu didambakan. Apa jadinya dengan orang-orang yang perlu ditakut-takuti? Kira-kira gitu ya, saya mencoba memahami makna pertanyaannya. Jadi tadi bagus digambarkan dengan dekat, tetapi juga tetap menghormati Tuhan. Ya, jadi pemaparan saya malam hari ini menampilkan satu sisi kekudusan yang jarang kita lihat. Sisi yang lainnya sudah sering kita dengar. Nah, saya mau kasih satu prinsip kalau kita mau memahami kebenaran firman Tuhan. Kita mau memahami kebenaran firman Tuhan itu harus dari berbagai sisi. Seringkali kita mau memahami kebenaran firman Tuhan, contohnya kekudusan. Kita pikir hanya ada satu sisi ini. Kita tidak lihat sisi yang lain. Sama contohnya, kita mau mengenal Tuhan. Apa yang Pak Johnny kenal tentang Tuhan? Semua orang kenal Tuhan itu. Sekarang bagaimana kalau saya bilang Tuhan itu menyeramkan? Bapak bisa terima nggak? Sebenarnya Alkitab bicara tentang itu. Nah, jadi gimana? Kalau kita mau hidup dalam kebenaran dan kebenaran firman Tuhan, kita harus belajar untuk menerima yang namanya paradoks. Tuhan itu baik, tapi hati-hati ya. Tuhan juga fearsome, layak ditakuti. Tuhan yang baik, kita, Tuhan aku pengen dekat dengan kau. Tuhan yang menakutkan, yang bikin kita takut. Kita pengen dekat, tapi kita dekat sambil gemeter. Kayak orang Israel lihat kemuliaan Tuhan di Gunung Sinai. Jadi kita mencoba untuk memahami kebenaran, apalagi yang terkait dengan Tuhan dan sifat-sifat Tuhan, selalu dari dua sisi yang kelihatannya seperti paradoks. Seperti bertentangan. Contoh ya, di dalam sebuah seminar, waktu itu bicara tentang kerajaan Allah, ada pertanyaan muncul dari kalangan kita sendiri. Pak, saya bingung Pak. Kerajaan Allah itu kadang-kadang dibilang sudah datang, kata Yesus. Tapi dibilang kerajaan Allah juga akan datang. Kerajaan seribu tahun belum terjadi. Mana yang benar, Pak? Saya bilang, dua-duanya benar. Kita saja yang tidak bisa menyesuaikan paradigma kita dengan apa yang Alkitab bilang. Aneh kan kerajaan Allah sudah datang dan kerajaan Allah akan datang. Ya benar dua-duanya. Kerajaan Allah sudah datang di dalam kehadiran Yesus dan kuasanya. Kerajaan Allah akan datang ketika dia menggenapinya di dalam kerajaan seribu tahun. Dua-duanya benar. Jadi saran saya bagaimana dia bisa menghidupi tadi kudusan itu menyenangkan, tapi tetap seimbang. Jangan sampai jadi orang yang tidak ada takut-takutnya sama sekali. Jadi belajarlah untuk memahami kebenaran secara seimbang. Belajarlah untuk memahami konsep-konsep kebenaran di dalam Alkitab, terutama tentang sifat Allah secara seimbang dari berbagai sudut pandang. Tuhan akan mempapukan kita semua. Amin. Terima kasih Pak Hendrik. Saya kira loud and clear. Jadi kita harus belajar balancing between the two. Saya lanjut ya Pak. Pertanyaan berikutnya, yang kedua. Bagaimana cara praktis untuk menilai kekudusan kita dengan benar? Apa acuan atau ukurannya? Oke, ada dua jawaban atas pertanyaan itu. Sekali lagi, kenapa dua? Dua sisi. Karena kalau saya hanya kasih satu jawaban, trayektorinya bisa menyasar. Jawaban yang paling umum terkait dari bagaimana saran praktis bisa mengukur yang namanya kekudusan. Tentu dari bagaimana kehidupan kita dibandingkan dengan standar firman Tuhan. Dibandingkan dengan hukum. Tapi tolong catat, ini bukan hukum Taurat. Oh Pak, emangnya ada hukum lain selain hukum Taurat? Yes, ada. Lihat Kitab Galatia, hukum Kristus. Hukum Kristus itu apa? Mengasih sesama, mengasih Tuhan, itulah hukum. Sebenarnya, disebutnya hukum. Orang serem duluan dengar hukum. Mah, kita udah ngaduh di bawah hukum. Iya, hukum Taurat enggak, hukum Kristus masih. Jadi dibandingkan dengan hukum, dengan standar mengasih Tuhan, mengasih sesama, itu adalah indikator untuk kita kayaknya mengukur. Kita ini makin kudus atau makin kudis. Kira-kira gitu kan. Nah, tetapi kalau kita hanya melihat satu sisi ini saja, Pak Joni, tahu kan ekstrimnya gimana kan? Wah, segala sesuatu tentang kudusan tergantung saya semua. Wah, serem banget. Serem banget kalau sampai ke situ. Nah, karena itu ada jawaban yang kedua. Bagaimana caranya kudusan? Tanya begini, apakah kamu masih tetap di dalam Yesus atau tidak? Dan fear aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, dan fear manku tinggal di dalam kamu. Hanya itu, apakah kau masih memenuhi kriteria itu atau tidak? Kalau kita bisa jawab, yes, tanpa ragu-ragu sedikitpun saya masih di dalam Yesus. Tuhan Yesus satu-satunya. Tuhan di dalam hidup saya. Saya mau jadi serupa dengan Yesus. Kudus berarti secara posisi. Kamu ada di dalam posisi yang kudus. Dua jawaban ini. Kalau tadi saya enggak kasih pembukaan di pertanyaan yang pertama, mungkin akan bingung ketemu dengan jawaban ini. Jadi, dibilang, iya, kamu harus lihat perbuatanmu dibandingkan dengan standar hukum. Tapi di saat yang sama, kamu juga harus lihat posisimu di dalam Yesus. Perbuatan apapun yang kita lakukan, meskipun itu sama dengan hukum, kalau posisi kita tidak di dalam Yesus, selesai. Tidak ada yang namanya kekudusan. Dua hal ini kembali, kita harus melihat dengan seimpang. Baik, baik. Terima kasih, Pak Hendrik. Saya lanjut saja, Pak. Karena itu secara sadar produksi purgatius laut dan clear. Ada yang bertanya berikutnya, Pak. Bagaimana kekudusan itu dapat menjadi menyenangkan? Saya yakin apa yang kita rasakan dimulai dari paradigma kita. Kenapa yang disebut menyenangkan itu dosa? Di dalam buku-buku rohani, ini buku-buku rohani ya. Seringkali ada ungkapan dosa itu kenikmatan yang mematikan. Coba perhatikan ungkapan itu. Kenikmatan yang mematikan. Jadi paradigma-nya dibentuk dosa itu nikmat, meskipun kamu tahu mematikan, kamu masuk terakat kalau kamu tidak bertobat. Kenapa? Kenapa dibilang dosa itu kenikmatan? Ini yang membentuk paradigma. Jadi artinya mulai dengan paradigma kita. Paradigma kita ditentukan oleh firman Tuhan. Jadi kayak sesi malam hari ini adalah sesi untuk merubah paradigma kita. Kalau kita tahu firman Tuhan bilang begitu, dan kita mau embrace God's truth lewat firmannya, kita mau hidupi kebenaran itu lewat firmannya, saudara tahu siapa yang memapukan kita untuk kita berubah paradigma? Roh kudus yang ada di dalam kita. Jangan lupa ada karya supranatural. Saudara dengerin ceramah kayak gini, dan saudara kemudian selesai seminar ini, dan saudara selalu berpikir, aduh Pak Hendrik, semakin dengerin Pak Hendrik semakin terbeban saya, semakin sulit kayaknya jadi orang Kristen. Anda salah. Makanya tadi saya bilang, kamu masih di dalam Yesus enggak? Yesus masih di dalam kamu enggak? Firmannya masih di dalam kamu atau enggak? Roh kudus masih di dalam kamu atau enggak? Kalau kamu bisa jawab dengan iman yes, yes and yes, jangan lupa ada karya supranatural yang memampukan kita melewati semua ini. Paradigmanya berubah. Perbuatannya tindakannya berubah. Jadi jangan langsung ketindakan. Kalau di dalam corporate training, training untuk perusahaan-perusahaan, biasanya ada pelatihan. Contohnya yang populer itu, berjalan di atas api. Pak Joni pernah denger enggak? Berjalan di atas bar api. Kok bisa? Takut kebakar? Enggak. Enggak akan kebakar, enggak akan luka. Dan benar-benar enggak kebakar, enggak luka. Kenapa? Kuncinya apa? Kamu harus melangkah tanpa ragu. Kamu harus yakin kamu bisa jalan di atas bar api tanpa terluka. Sekarang kamu ragu-ragu, kamu akan melepuh kaki kamu. Kira-kira gitu. Saya sendiri enggak pernah ngalamin dan enggak mau nyoba juga. Itu hanya melatih kekuatan pikiran. Be train. You can do it. Kekuatan pikiran manusia bisa mencapai yang kayak gitu. Sekarang saya mau tanya. Kekuatan supranatural roh kudus yang ada di dalam kamu, bisa enggak lakukan lebih hebat dari itu? Jadi selalu mulai dari dimensi supranatural keberdiaman roh kudus di dalam kita. Jangan cepat stress kalau dengerin seminar kayak gini. Waduh, ada yang baru. Gue tambah PR lagi. Tambah berat lagi. Justru seminar ini mau unlock your paradigm. Supaya jangan tambah stress, tambah sulit kayak jadi orang Kristen. Tuhan berkati. Baik, Pak. Terima kasih. Sangat praktikal dan sangat implementable. Pak saya lanjut. Pak ini ada tim dari generasi Iremia bertanya. Dia minta tips dari Bapak. Bagaimana memberdayakan kami generasi Iremia untuk terserap karya roh kudus untuk masuk dalam kegerakan penuaian ini, Pak? Bagaimana memberdayakan generasi Iremia untuk terserap di dalam gerakan penuaian ini? Oke, yang pertama-tama yang bisa memberdayakan kamu adalah roh kudus. Jadi selalu mulai dari situ ya titik kolaknya. Jadi itu adalah kebenaran yang hakiki. Not just lip service. Tapi yang hakiki begitu, yang simple begitu, adalah roh kudus yang empowering kita semua. Kuasa pengurapannya yang memberdayakan kita, kuasa supranaturalnya, dalam bahasa roh, dan sebagainya. Ketika kita melewatkan hal yang simple seperti itu, kalau kita ngomong pemberdayaan, selalu ngomongnya human strength, kekuatan manusia. Jadi saya selalu balik ke spiritual truth, bagaimana memberdayakan generasi Iremia. mulai dari siapa engkau diberdayakan? Lari roh kudus. Lewat apa? Lewat kuasa firman. Ketika Anda tangkep itu tadi, waktu firman itu memeluk kita semua, ini kuncian-kuncian terbuka di dalam paradigma kita yang lama. Salah satu kuncian yang membuat Anda tidak bisa bergerak adalah, kalau kamu bergerak keluar, kamu najis. Bener nggak? Hey, generasi Iremia. Bener nggak ada paradigma gitu? Kira-kira ya? Ya tentu tidak sepenuhnya salah. Kamu jangan sampai nyembur ke God. Petantang-petenteng. Nyembur ke God. Ini metafor ya, nyembur ke God. Kotorlah. Tapi bukan berarti kita tidak nolongin orang yang kecempulung ke God kan? Nah, gitu ya metafornya ya. Tolongin dong, kecempulung ke God. Ada resiko nggak? Pada saat nolongin orang yang kecempulung ke God, kamu jadi kecipratan itu ikut jatuh. Ada resiko. Tapi siapa yang ngutus kamu? Nggak, saya mau jalan sendiri. Nah, itu masalahnya gitu. Kalau Anda tahu siapa yang ngutus ketika nolongin orang yang nyembur ke God, Anda tahu ada resikonya. Anda lakukan itu dengan kuasa pembadaan roh kudus. Jadi, yang tadi disebut bukan Yesus yang jadi cemar, tapi yang cemar jadi tahir. Itu terjadi. Itu terjadi. Contoh, Paulus. Paulus dikasih tahu sama para nabi di kota Antioquia. Paulus, please, jangan kembali ke Yerusalem. Hidung buatin, kamu akan ngalamin gini. Kamu dengan ikat. Intinya kamu akan dipersekusi, kamu akan jadi tawanan. Paulus bilang. Mungkin kalau jadi Paulus renung. Ini dari Tuhan bukan ya? Iya, benar. Ini dari Tuhan. Saya uji benar. Apa maksudnya Tuhan bilang gitu? Apakah Tuhan dikasih gitu berarti? Oh, Tuhan mau saya enggak ke Yerusalem. Kalau Paulus pada saat itu, karena dengar nubuatan bahwa dia akan dipersekusi Yerusalem, dia tidak jadi ke Yerusalem, tidak akan injil sampai ke ujung bumi. Tidak akan injil sampai ke Roma. Karena satu-satunya jalan ke Roma adalah lewat Paulus, Paulus jadi tawanan. Hanya ketika dia jadi tawanan, baru bisa sampai Roma. Tidak tahu kenapa Tuhan pilih cara itu. Itulah yang ada di Alkitab. Jadi kalau ngomong, memberdayakan generasi. Siapa yang memberdayakan engkau? Mulai dari paradigma. Unlock itu semua kuncian-kuncian. Belajar juga untuk take risk tanpa menjadi ceroboh. Karena Alkitab juga mengajar kita untuk taking risk. Baik, Pak. Terima kasih. Juga cukup jelas. Pak, saya lanjut, Pak. Ini banyak pertanyaan. Saya nggak tahu waktunya cukup atau tidak. Saya lanjut, Pak. Di Hosea 11 ayat 9b, kekudusan Allah yang menjadi manusia tidak menghanguskan. Apa yang dimaksudkan menghanguskan di ayat ini? Apakah kekudusan juga adalah kasih? Bagaimana keduanya bisa terpisah? Saya perlu lihat dulu yang Hosea itu. Tapi kalau konsep bahwa Hosea 11 ayat 9b, aku tidak akan melaksanakan merupaku yang menyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efra yang kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia yang kudus di tengah-tengah kamu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang yang namanya kekudusan itu, ada dua sisi kekudusan. Kalau kekudusan dengan kasih tadi sudah saya jelaskan. Keterpisahan Allah, dia unik, dia satu-satunya, membuat kasihnya juga kasih yang ajaib, kasih yang tidak ada duanya. Kalau kita bicara tentang kekudusan dikaitkan dengan menghanguskan. Benar atau tidak? Benar dan tidak. Kalau kita bicara kekudusan itu, orang tidak tahan untuk berhadapan dengan Tuhan yang kudus. Kita lihat itu di dalam perjumpaan dengan Musa. Lord, show me your face. Show me your glory. Oh, no, 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 Musa. You don't know what you are asking. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta, Musa. Oke, tapi saya akan lewat, dan kamu akan saya taruh di celah, dan kamu bisa lihat saya dari belakang. Kira-kira begitu yang Tuhan bilang. Jadi artinya, kekudusan itu menghanguskan dalam tanda petik. Nah, tetapi Tuhan bisa tidak, ingat paradok kekudusan, kekudusan itu memisahkan. Makanya hangus dong. Coba-coba yang tidak kudus datang kebakar, abis. Itu kan memisahkan. Tapi ingat, ini paradoks. Kekudusan bukan yang memisahkan, tapi kekudusan juga menjangkau. Jadi selain ada aspek kekudusan yang hati-hati, kamu tidak bisa tahan berhadapan dengan Tuhan. Satu-satunya momen di mana kita bisa berhadapan dengan Tuhan adalah ketika kita diubahkan. Di dalam glorification. Tubuh yang mulia. Bisa bertemu muka dengan muka. Tidak hangus. Nah, tetapi kita ingat aspek yang kedua dari kekudusan itu, kekudusan yang menjangkau. Kekudusan yang menjangkau itulah yang membuat tadi Tuhan berkata kepada Hosea, aku tidak datang untuk menghanguskan. Karena di dalam nabi-nabi, kalau berhadapan dengan Israel yang berdosa, selalu menampilkan dua sisi mata uang dari Tuhan. Yang pertama, nabi-nabi selalu memberitakan yang namanya penghakiman. Kamu dosa. Tobat. Kalau enggak, kamu dibuang. Kalau enggak, kamu akan alami ini. Jadi penghakiman. Tapi yang kedua, sisi mata uang yang lain, nabi yang sama yang ngomong dari Tuhan tentang penghakiman, adalah nabi yang sama yang ngomong dari Tuhan tentang pengharapan, tentang pengampunan. Makanya di kitab Hosea, waduh itu pengampunan mana yang seperti itu. Tuhan mengelambangkan dirinya seperti Hosea yang bahkan istrinya sudah jadi pelacur, si suami tetap cari dia. Bukankah itu Tuhan? Israelnya sudah jadi pelacur, Tuhan tetap cari dia. Nah, dalam konteks itulah tadi Tuhan bilang, aku tidak datang untuk menghanguskan. Jadi, itu bisa dimengerti kalau kita mengerti paradoks kekudusan. Kekudusan itu memisahkan, kekudusan itu juga menjangkau. Kekudusan itu menghanguskan, kekudusan itu juga memberi harapan, dan memulihkan orang-orang. Amin. Terima kasih Pak Hendrik. It's a balanced view. Kita melihatnya malam ini, kita belajar dua hal yang... Saya belajar dua hal yang berbeda Pak. Tapi saya lanjut Pak. Ini ada pertanyaan yang menarik menurut saya. Dua pertanyaan digabung jadi satu ya Pak. Menurut Bapak, kekudusan itu anugah atau pilihan? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua pertanyaannya, dapatkah kita melihat tanda-tanda dalam diri orang percaya bahwa ia sudah hidup dalam kekudusan? Tanda orang percaya bahwa dia hidup di dalam kekudusan. Oke, yang pertanyaan kekudusan itu anugrah atau pilihan dua-duanya? Kalau tadi saudara memperhatikan sejauh ini jawaban pembahasan-pembahasan kita, saudara tidak akan bingung dengan jawaban saya dua-duanya. Bukan jawaban pengen cari aman, bukan. Memang dua-duanya. Kekudusan itu adalah anugrah ketika kita melihat siapa yang membuat kau jadi orang kudus? Pengorbanan Yesus. Grace, itu berarti anugrah. Tapi sekarang kita bilang, kamu yang sudah dikuduskan, apa yang harus terjadi dalam kehidupanmu? Kehidupanmu akan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Gambaran Yesus berarti adalah kehidupan yang semakin kudus. Tadi ya, lingkaran kekudusan, siklus kekudusan itu. Itu adalah sebuah pilihan. Kamu mau siklus kekudusan atau mau lingkaran setan? Jadi, dalam memahami hidup kudus, selalu lihat dua hal ini. Kalau hanya lihat anugrah tanpa pilihan, tanpa kehendak dan perbuatan kita, ya bisa eksim juga sih. Waduh, buat saya jadi kudus. Apa yang bisa saya lakukan yang membatalkan kekudusan? Gitu kan? Sembrono. Tapi kalau kita lihat ini hanya pilihan, hanya perbuatan saya. Waduh, frustasi, saya jamin. Waduh, kotor sedikit, nggak kudus. Sudah, sudah tidak ada yang tahan. Tanpa anugrah. Kalau kekudusan itu tidak dilihat sebagai anugrah, tidak ada seorang pun kita yang tahan untuk hidup kudus. Tapi kita bersyukur, itu adalah anugrah dan juga itu adalah pilihan. Berduanya. Tanda orang yang hidup kudus. Tanda orang yang hidup kudus berarti orang yang hidup yang mencerminkan karakter Tuhan yang kudus itu tadi. Kita selalu mengartikan kuduslah kamu karena aku kudus bukan dalam makna, terutama dalam makna sekarang kamu harus jadi sempurna. Tuhan sudah sempurna. Kapan kamu sempurnanya? Bukan itu ya. Tapi dalam makna kamu harus berubah menjadi seperti Tuhan itu sendiri. Kalau di luar Yesus, ngeri banget kalau saya ngomong, saya harus berubah menjadi seperti Tuhan. Emangnya lo bisa? Tapi karena kita di dalam Yesus yang adalah sepenuhnya manusia. Yesus sebagai manusia, dia bisa serupa dengan Bapaknya di surga. Berarti kita yang di dalam Yesus bisa menjadi serupa dengan Bapak kita di surga. Berarti kita bisa menjadi kudus seperti Bapak kita di surga. Jadi kita melihatnya seperti itu. Melihat dari sisi pengudusan, sanctification-nya. Apakah kita melihat tanda-tanda di dalam hidup kita terutama yang berkaitan dengan karakter? Ada perubahan karakter nggak? Di dalam perjalanan waktu. Tidak ada perubahan karakter. Di dalam perjalanan waktu, saudara bisa dibilang, saya nggak mau menghakimi langsung. Saudara tidak kudus masuk ke arah. Belum dulu, belum ya. Tapi saudara sedikit sekali melihat tanda-tanda pengudusan. Saudara harus bertopat. Kalau kita lihat dikit. Kalau kita lihat banyak tanda pengudusan, bukan berarti kita bilang aman, enggak. Kita bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kepada kita kemampuan dan lanjutkan perjalanan pengudusan. Jadi tanda orang hidup kudus itu kembali kepada tanda pengudusan, yaitu keserupaan dengan Tuhan Yesus. Kalau saya ngomong gini, pasti ada yang bilang, waduh Pak, terlalu ideal. Ada nggak yang bisa serupa dengan Tuhan Yesus sebelum dia mati? Pertanyaan ini kita simpen untuk ubi berikutnya. Bisakah kita menjadi sempurna? Oke. Oke. Terima kasih Pak Hendrik. Pak, kita masih ada tiga pertanyaan terakhir, Pak. Sebelum kita tutup. Mungkin agak over time sedikit, tapi saya rasa kita menjawab semua pertanyaan yang masuk. Kalau kekudusan begitu kuatnya, sehingga bisa transfer dari najis ke kudus, dan bukan sebaliknya, kenapa banyak anak Tuhan yang bahkan jatuh dalam kenajisan? Iya, ini pertanyaan yang bagus. Kok yang terjadi kebanyakan anak Tuhan jatuh ke najisan? Gini, Pak Pirman Tuhan bilang bahwa orang yang hidup di dalam daging, maka dia akan menampilkan tanda-tanda kedagingan. Orang yang hidup di dalam roh, dia akan menampilkan buah-buah roh. Berdasarkan prinsip itu, kenapa ya ada orang-orang yang kayaknya lebih gampang najis? Itu akarnya adalah kedagingan yang bercokol di dalam diri dia. Kenapa kedagingannya masih bercokol di dalam diri dia? Kembali kepada, kalau kita ngomongin pengudusan itu tadi. Pengudusan, sekali lagi ya kalau saya ngomong pengudusan, saudara harus lihat dengan imbang ya. Jangan lihat pilihan doang, tapi anugerah juga. Dua-duanya dilihat. Pengudusan, outputnya adalah orang itu semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi buah-buah rohnya muncul karena dia kedagingannya sedikit. Kedagingannya makin banyak, makin muncul tanda-tanda kedagingannya. Pada saat orang seolah-olah kok gampang banget arusnya kekudusan yang transfer, kok malah dia najis. Itu tandanya kedagingan masih bercokol dengan cukup kuat di dalam kehidupan orang itu. Itu realitanya. Jadi jangan pandang gini, yang katanya kudus, kudus, kudus. Mana buktinya? Stikmen seperti itu, paradigma seperti itu membuat apa? Kita semakin enggak percaya bisa hidup kudus. Kita semakin percaya benar nih sebenarnya yang enak hidup dosa. Makanya orang lebih pilih itu. Tapi kalau kita melihat seperti yang tadi saya lihat, coba saya perlihatkan kepada saudara. Orang yang seperti itu semuanya sudah memperlihatkan dirinya, manifestasi kedagingannya. Manusia rohnya masih diikat oleh kedagingan yang banyak. Tapi kalau manusia roh ini semakin kuat, semakin kuat, karena kuasa roh kudus kembali, maka kita akan melihat. Prinsip-prinsip yang tadi, kekudusan itu menular, kekudusan itu menjangkau, itulah normnya orang Kristen. Jangan dibilang itu ideal, yang benar gini, kebanyakan kita begini. Itu yang kita lihat adalah yang dagingnya masih bercokong. Jadi cara melihatnya harus dikoreksi. Supaya kita bisa menghidupi firman Tuhan dengan benar. Baik, terima kasih. Dua pertanyaan terakhir, Pak. Bagaimana dengan orang yang hidup kudus, penuh firman, tetapi kau selalu menghakimi sesamanya dalam hidup sehari-hari, dan pakai firman pula? Hidup kudus, penuh firman, tapi menghakimi, namanya manusia belum sempurna. Jawaban simpelnya. Tapi kalau mau jawaban yang lebih detail, definisikan dulu apa menghakimi. Yang pertama, kalau menghakimi itu dalam arti negatif. Kayak gampang banget menghakimi dalam tanda petik. Itu juga tanda bahwa kadang-kadang gitu ya, kalau orang kurang melihat dimensi anugerah, tadi kan gitu ya, selalu ada dimensi anugerah, dimensi pilihan atau perbuatan kita. Kalau orang kurang melihat dimensi anugerah, semakin dia punya kecenderungan untuk menghakimi dalam tanda petik. Ini saya rasain sendiri soalnya. Saya ngalamin Hendrik yang menghakimi dengan Hendrik yang udah rasain anugerah. Begitu di jama oleh anugerah. Wow. Kalau ada yang, misalkan ada perbuatan yang berdosa gitu ya. Biasanya kita gini kan? Tunjukkan. Sekarang reaksi kita berubah. Gini jadinya. Tuhan kalau bukan karena anugerah, saya juga seperti itu Tuhan. Nangis, kadang-kadang nangis gitu. Tuhan buat saya seperti gini, Tuhan pilih saya. Harusnya saya gitu, kehilangan kemuliaan Allah. Itu yang mungkin bagi saya, kalau tanda tanya. Kalau menghakiminya dalam arti positif, ingat ya. Jangan menghakimi itu berarti bukannya tidak menghakimi. Itu salah penafsiran. Jangan menghakimi lihat konteksnya. Tapi kalau menghakiminya dengan benar, ya bersyukurlah. Diberikan keberanian. Dia punya kehidupan yang berintegritas. Dia menghidupi firman. Dia meneladan Yesus. Itu menghakimi yang tidak benar. Terima kasih Pak Hendrik. Pertanyaan terakhir Pak, baru kita tutup hal malam ini. Saya rasa ini bagus sekali, makanya saya pilih terakhir Pak. Alkitab memerintahkan untuk hidup dalam kekudusan. Tetapi pada kenyataannya selama kita hidup di dunia ini, kita tidak pernah bisa mencapai kekudusan yang sempurna. Standar kekudusan apa yang Alkitab maksudkan untuk dilakukan orang percaya. Nah ini pertanyaan yang harus dijawab di bubi berikutnya. Semua orang pasti akan bilang, ada enggak yang melayani pernikahan lagi? Penutupan peti? Saudara-saudara, Bapak A telah meninggalkan kita, saya percaya dia sekarang ada bersama dengan Bapak di surga. Wah, kalau saya boleh saksikan tentang Bapak ini. Ada enggak yang kotba begini? Hidupnya sempurna, flawless. Ada yang kotba begitu enggak? Tanya enggak ada, saya enggak pernah dengar. Kita akan bilang, selama hidupnya saya mengenal Bapak A ini orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sampai nafas yang terakhir dia tetap di dalam Yesus. Benar? Jadi misterinya gimana? Kalau gitu orang itu enggak sempurna dong. Kok bisa masuk surga? Nah kira-kira gitu ya. Selalu orang ngomong gitu, manusia tidak ada yang sempurna. Ya itu peribasa kita. Lah, tapi Alkitab bilang kamu harus jadi sempurna kan? Kayak tadi tuh. Ada juga film yang bilang kamu harus jadi sempurna. Seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Bagaimana kita mau memahami itu tanpa merasa, ah gue enggak ngerti deh, biar apa kata ini. Yang penting gue hidup aja gitu. Ada Alkitab bilang kamu harus jadi sempurna. Tapi kita tahu pada saat kita tinggal kayaknya enggak sempurna. Bagaimana kita menjelaskan itu? Itu perlu satu ubi lagi. Jadi tunggu ubi berikutnya ya. Baik, terima kasih Pak Hendrik. Terima kasih untuk pemahamannya dan sharingnya luar biasa saya. Ya kita percaya kita semua belajar banyak dan kita semua diberkati. Saya serahkan ke Pastor Henry. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Hendrik. Malam ini kita semua diajari sesuatu yang baru. Melihat satu paragraf yang baru. Kekudusan yang bukan hanya memisahkan tapi juga menjangkau. Tadi juga dikatakan kekudusan itu menular, menjangkau dan kekudusan yang progresif. Saya percaya banyak sekali yang kita pelajari malam hari ini. Memang waktunya singkat. Padat sedikit terbirit-birit. Anyway, kita yang ketinggalan, kita yang enggak sempat nyatet, kita bisa menayang ulang besok mulai jam 10. Sehingga pelan-pelan bisa mencerna seluruh pengajaran kebenaran firman tidak kembali sia-sia. Dan saya percaya kita akan diberkati dan semakin mengerti. Seperti yang Pak Hendrik janjikan, Pak Hendrik akan kembali mengisi ubi di 13 April. Melanjutkan, yaitu mungkinkah kita jadi sempurna? Pertanyaan terakhir yang belum dijawab, tapi akan dijawab dalam sesi berikutnya. Karena itu jangan lewatkan catat tanggalnya, jangan ketinggalan. Dan kita belajar terus. Hari demi hari kita makin mengerti firman supaya kita mampu untuk menghidupi firman. Kita akan tutup, sekali lagi kita bersatu hati dalam doa. Bapak, terima kasih malam hari ini. Engkau mengajar kepada setiap anak-anakku yang haus dan rindu untuk mengerti lebih banyak tentang kebenaran firmanmu. Kami tahu hikmat kami terbatas, tapi roh kudus membantu kami untuk mengerti mencerna setiap kebenaran firman yang kami dengar malam hari ini. Menterahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan urapi setiap kami. Bukan hanya jadi pendengar firman, orang yang ngerti firman, tapi orang yang ngerti firman dan melakukan dalam hidupnya. Bapak, terima kasih. Kakasih Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapak, di dalam anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan roh kudus, menyertai kita semua mulai sekarang sampai maranata, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah belajar dan diberkati, mari bersama katakan, Amin. Amin.